Intro Para Bapak Ibu, Saudara Saudari Sekalian Selamat pagi semuanya Salam Sejahtera untuk kita semua Terpujilah Sang Buddha Namo Buddhaya Ada satu Pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha Dalam salah satu kutbah beliau Beliau mengatakan Patirupadeh sawa suja Hitam Manggala Mutamang Hidup di tempat yang sesuai Adalah berkah utama Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha Tentu memiliki Sebuah kebenaran Ketika seseorang dapat hidup Di tempat yang sesuai Itu merupakan berkah Bagi orang tersebut Yang dimaksud dengan tempat yang sesuai adalah Tempat Yang mana Di situ tidak ada pertikaian Tempat di mana Tidak ada Tidak ada peperangan Tempat di mana Tempat di mana seseorang Dapat dengan mudah Mempraktekan Praktek kemuralan Tempat demikian adalah tempat Yang sesuai Patirupa Dan Tidak semua orang mendapatkan Tempat yang demikian Pada kenyataannya Banyak Di antara kita juga Ada kalanya Hidup di tempat yang tidak sesuai Tempat di mana Banyak terjadi Pertengkaran Terjadi pertikaian Terjadi peperangan Dari yang skala Kecil sampai Skala yang sifatnya masif Antar negara Dan ketika Ada peperangan Pertikaian Apa yang diperoleh dari Orang yang hidup di sana Apa yang diperoleh dari Kedua belah pihak Yang sedang bertika Tidak lain adalah Kerugian Penderitaan Ketentraman hidup mereka Tidak diperoleh Kedamaian Dihancurkan Yang ada adalah Kerugian Yang ada adalah Penderitaan Dan di dalam Sebuah Pertikaian Di dalam sebuah Peperangan Biasanya Masing-masing Pihak Memiliki Sebuah pandangan Bahwa Apa yang mereka Perjuangkan Apa yang mereka Jadikan sebagai Ide gagasan Pandangan Dianggap sebagai Yang paling benar Sementara Pandangan Gagasan Ide Mereka yang Berseberangan Atau kelompok Yang berseberangan Dianggap Salah Sehingga Karena Masing-masing Memiliki Anggapan Bahwa Pandangan Mereka Yang terbenar Yang paling benar Sementara yang lain Salah Yang berseberangan Itu salah Itulah kemudian Terjadi Pertikian Terjadi Pertengkaran Bahkan Terjadi Peperangan Barangkali Ada satu pihak Yang memang Memiliki Pandangan Yang sebenarnya Benar Memiliki Gagasan Ide Yang sebenarnya Benar Tetapi Walaupun Yang diperjuangkan Itu adalah Benar Kalau Toh pada Akhirnya Berdampak Pada Perpecahan Pertikian Dan bahkan Peperangan Bukankah Hasilnya Juga Sama Saja Bukankah Dampaknya Juga Sama Yaitu Perpecahan Kerugian Penderitaan Dan ini Terkadang Terjadi Dimana Ada Beberapa Kelompok Yang kemudian Menciptakan Sebuah Pertikian Bahkan Peperangan Dengan Mengatas Namakan Agama Walaupun Agama Itu benar Tetapi Kalau Kemudian Dijadikan Sebagai Alat Untuk Memunculkan Perpecahan Untuk Menciptakan Pertikian Untuk Menimbulkan Peperangan Toh Pada Akhirnya Adalah Sama Yaitu Penderitaan Kerugian Yang akan Diperoleh Dari Kedua Belah Pihak Dan itu Sudah Bertentangan Dengan Prinsip Awal Prinsip Utama Mengapa Agama Itu Muncul Yang Tidak lain Adalah Untuk Kedamaian Untuk Kebahagiaan Kesejahteraan Manfaat Tidak Hanya Untuk Diri Sendiri Tetapi Juga Untuk Sesama Untuk Alam Semesta Dan Di dalam Sebuah Pertikian Peperangan Semuanya Akan Menjadi Semuanya Akan Didukikan Itulah Kenapa Suatu Kali Pada Zaman Sang Buddha Ada Dua Kerajaan Besar Mereka Mengadakan Perang Kerajaan Pertama Adalah Magada Yang Dipimpin Oleh Raja Ajata Satu Raja Muda Sedangkan Kerajaan Kedua Adalah Kerajaan Kosala Yang Dipimpin Oleh Seorang Raja Bernama Pasenadi Pada Saat Mereka Melakukan Peperangan Terkadang Kerajaan Kosala Kalah Kemudian Harus Mundur Tapi Terkadang Kerajaan Pasukan Dari Kerajaan Yaitu Magada Yang Dipimpin Oleh Ajata Satu Kalah Yang Kemudian Harus Mundur Ketika Itu Terjadi Kemudian Ada Beberapa Siswa Sang Buddha Datang Kepada Sang Buddha Dan Menceritakan Apa Yang Terjadi Sang Buddha Mengatakannya Yang dapat Yang tidak Pernah Ada Endingnya Mereka Yang Kalah Itu Akan Selalu Memunculkan Kebencian Terhadap Yang Menang Yang Menang Hanya Memunculkan Kebencian Sedangkan Yang Kalah Sudah Jelas Menderita Dukoseti Parajito Yang Kalah Mengalami Penderitaan Dan Hanya Ketika Seseorang Sudah Melepaskan Menang Menang Ataupun Kalah Sudah Meninggalkan Menang Dan Kalah Dialah Seseorang Yang Hidup Damai Hidup Bahagia Upasanto Sukangseti Nah Disini Yang Dimaksud Adalah Hanya Ketika Seseorang Meninggalkan Yaitu Pertikean Permusuhan Peperangan Yang Sudah Tidak Ada Lagi Kalah Dan Menang Karena Tidak Berperang Tidak Bertike Maka Dialah Orang Yang Bahagia Dialah Orang Yang Hidupnya Damai Dan Bukankah Setiap Ajaran Agama Mengajarkan Demikian Mengajarkan Bagaimana Agar Sesama Hidup Tentram Tenang Dan Damai Dan Dengan Cara Apa Meninggalkan Peperangan Meninggalkan Kalah Dan Menang Apalagi Dalam Hukum Alam Kebencian Tidak Akan Pernah Berakhir Apabila Dibalas Dengan Kebencian Kebencian Hanya Akan Berakhir Apabila Dibalas Dengan Tidak Membenci Artinya Bahwa Peperangan Tidak Menimbulkan Kedamian Tidak Menimbulkan Yaitu Ketentraman Peperangan Selalu Menimbulkan Pederitaan Dari Kedua Belah Pihak Dan Selama Seseorang Masih Berpikir Dengan Kebencian Terhadap Yang Lain Dia Melukai Saya Merukikan Saya Menghancurkan Hidup Saya Melukai Merukikan Menghancurkan Kelompok Saya Selama Itu Masih Muncul Kebencian Tidak Pernah Berakhir Dalam Batinya Dan Dia Tidak 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 Bisa Memberikan Kedamian Tetapi Pada Faktanya Walaupun Seseorang Tau Bahwa Itu Tidak Memberikan Kedamian Fakta Yang Terjadi Di Lapangan Pertikian Masih Ada Perpecahan Masih Ada Bahkan Peperangan Masih Ada Maka Suatu Kali Ada Seseorang Datang Pada Sang Buddha Dia Bertanya Sebenarnya Kami Orang-orang Itu Sebenarnya Tidak Ingin Hidup Dengan Pertikian Tidak Ingin Hidup Pertikian Satu Sama Lain Tidak Ingin Hidup Saling Memukul Satu Sama Lain Saling Menghancurkan Satu Sama Lain Tetapi Kenapa Kami Masih Melakukan Demikian Walaupun Kami Ingin Hidup Tenang Ingin Hidup Dhamid Nah Kemudian Dijawab oleh Sang Buddha Bapak Yang Menyebabkan Kenapa Hal itu Terjadi Kenapa Peperangan Pepercahan Pertikian Itu Terjadi Disebabkan Oleh Dua Hal Yaitu Isa Macaria Isa Adalah Iri hati Macaria Adalah Kekikiran Karena Ada Dua Bentuk Pikiran Ini Maka Muncul Berbagai Macam Pertikian Perpecahan Bahkan Sampai Peperangan Iri hati Ketika Yang lain Kelompok Yang lain Mendapatkan Kesuksesan Mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan Hal yang Baik Kemudian Muncul Iri hati Dari Iri hati Muncul Kebencian Dan Pada Akhirnya Berusaha Untuk Mengambil Yang Bukan Milik Berusaha Menghancurkan Kesuksesan Kebahagiaan Orang lain Karena Iri hati Dan Disitulah Pertikian Muncul Perpecahan Muncul Peperangan Terjadi Dan Tidak Hanya Hiri Terhadap Orang lain Ketika Seseorang Atau Kelompok Tertentu Kemudian Mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan Pengikut Mendapatkan Vilayah Mendapatkan Kesuksesan Dalam hal Tertentu Muncul Kekikiran Tidak Tidak Mau Berbagi Dan Ketika Ada Yang Mau Mengambil Kemarahan Muncul Ketidaksukaan Muncul Terjadilah Pertikian Terjadilah Peperangan Nah Sehingga Setiap Pertikian Pertengkaran Bahkan Peperangan Itu Semua Disebabkan Oleh Yang Tidak Lain Adalah Keserakahan Kebencian Dan Ketidak Tauan Ini Hati Merupakan Manifestasi Dari Kebencian Karena Kebencian Maka Muncul Pertikian Kekikiran Manifestasi Dari Keserakahan Karena Keserakahan Maka Muncul Pertikian Dan Juga Disebabkan Karena Ketidak Tauan Ketidak Tauan Terhadap Bafa Di Dalam Peperangan Di Dalam Pertikian Yang Ada Adalah Kehancuran Yang Ada Adalah Penderitaan Yang Ada Hanyalah Ego Ego Yang Dipertahankan Yang Mana Tidak Mau Direndahkan Sehingga Muncul Pertikian Tidak Tau Bahwa Di Dalam Pertengkaran Disitu Hanya Ada Kebencian Dan Keserakahan Yang Pada Akhirnya Membawa Kepada Kerugian Dan Penderitaan Nah Keserakahan Kebencian Dan Ketidaktahuan Itulah Yang Menjadi Penyebab Mengapa Pertengkaran Pertikian Dan Bahkan Peperangan Terjadi Oleh Oleh Sebab Itu Kalau Seseorang Ingin Hidup Dame Ingin Hidup Bahagia Ingin Hidup Di Tempat Yang Sesuai Tempat Dimana Seseorang Bisa Memperhatikan Kemuralan Dengan Baik Dengan Mudah Maka Tinggalkan Pertikian Tinggalkan Pertengkaran Tinggalkan Peperangan Dengan Cara Lenyapkan Keserakahan Kebencian Dan Ketidaktahuan Alih-alih Memunculkan Keserakahan Kebencian Dan Ketidaktahuan Munculkan Kedermawanan Suka Berbagi Memberi Kepada Mereka Yang Membutuhkan Munculkan Cinta Kasih Tidak Membenci Mencintai Sesama Manusia Sesama Makhluk Karena Semua Makhluk Ingin Hidup Bahagia Dan Munculkan Kebijaksanaan Alih-alih Memunculkan Ketidaktahuan Munculkan Kebijaksanaan Berpikir Secara Bijak Yang Semua Itu Ditujukan Untuk Kebahagiaan Manfaat Dan Kesejahteraan Sesama Manusia Sesama Makhluk Dan Jika Demikian Halnya Maka Kedamaian Ketentraman Kebahagiaan Akan Tercipta Di lingkungan Dimana Kita Hidup Itulah Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Renungan Yang Bisa Kita Renungkan Untuk Menciptakan Kebahagiaan Kedamaian Dalam Hidupan Kita Dan Lingkungan Sekitar Dimana Kita Hidup Semoga Kita Semua Maju Di Dalam Hal Yang Baik Sabe Sata Bawandut Sukitata Semoga Semua Makhluk Berbahagia